Pagi hari adalah waktu yang paling kunanti, saat mentari hangat menyapa bumi dan kicau burung menyapa selamat pagi di awal hari. Kamar nyaman seperti ini memberi pengalaman tidur malam yang berkualitas. Ditambah pemandangan rimbun pepohonan mengintip jendela kamar di pagi hari, memberikan kesegaran dan semangat baru. Yes, it's gonna be a wonderful experience. Setiap pagi, saya selalu memulai hari dengan minum segelas air putih. Eh, lihat deh, pantrynya luas ya. Bersih, terus rapi. Cuaca di luar lagi enak banget nih. Aku mau jogging ah. Ikut yuk! Terima kasih telah menonton! Primrose Condo Villa ini konsepnya low-rise residence. Jadi beda sama apartemen. Di sini paling satu lantai cuma ada 3 sampai 4 keluarga aja. Kalau apartemen kan satu lantai ada banyak orang. Jadi kita kadang-kadang gak kenal sama tetangga. Oh iya, di sini juga ada dedicated parking lot. Jadi gak perlu rebutan lahan parkir sama tetangga. Sabar ya, di sini juga 가�kan gak Kalau lah. Tapi ada yang terpikiran kan lahan parkir sama tetangga. Jadi saya habis lari keliling Primrose Kondo Villa ini dan menurut saya tempat ini oke banget. Karena menawarkan one stop pleasure buat orang-orang yang males kemana-mana tapi pengen beraktivitas outdoor. Dan di sini lahannya 70%nya adalah tematic garden. Jadi kita punya banyak pilihan untuk beraktivitas. Nah coba lihat deh sekeliling danau ini enak banget ya. Kebayang gak sih kalau kita bawa anak terus santai-santai di pinggir danau atau cuma sekedar baca buku aja sambil santai menyenangkan banget kan. Dan kolam renangnya juga. Biasanya kalau di rumah pribadi kita punya kolam renang pasti bakal ribet banget tuh sama pemeliharaannya. Kalau di sini semuanya udah diurusin jadi tau beres. Dan yang bisa pake kolam renang ini cuma pengguni aja. Eksklusif jadinya. Aku pengen kenang deh. Gak bisa aku ada janji. Buru-buru. Kita ke atas aja gimana nih? Sampai lagi deh di atas. Oh iya tadi belum saya ajak liat-liat ya. Ikut yuk. Pengalaman saya menginap semalam di sini sangat menyenangkan. Gimana enggak pas baru masuk aja udah kerasa nyaman. Ruangannya luas. Jendelanya besar-besar. Jadi sinar matahari yang masuk juga berlimpah. Nih ya kalau jendelanya sih dibuka. Langsung keliatan landscape yang rindun dan pepohonan. Menyenangin banget. Tinggal di sini keamanannya terjamin. Jadi ada security system yang bentuknya video phone gitu. Jadi kalau ada tamu yang datang kita bisa lihat dari sini. Dan kita bisa kasih akses buat masuk. Jadi aman. Dan servis area-nya terpisah. Kalau misalnya kita punya asisten rumah tangga yang menginap di sini. Dan dia bisa tinggal nyaman. Walaupun Primrose Condovilla ini adalah low rise residence atau vertical house. Tapi tinggal di sini rasanya nyaman banget kayak di rumah. Nah yang ini adalah kamar anaknya. Nah yang satu lagi. Yang ini juga sama kamar anak. Nah yang ini adalah kamar kerja atau ruang kerja. Sebenarnya bisa dirubah jadi apapun juga sih tergantung pemilik rumahnya. Bebas. Nah sekarang ini adalah kamar utamanya. Unit yang saya review ini adalah tipe 1, 3, 7. Empat kamar plus satu. Jadi ada satu kamar tidur utama yang tadi udah dilihat. Terus ada dua kamar tidur anak. Dan satu lagi dirubah jadi ruang kerja. Sebenarnya sih tergantung pemilik rumahnya ya. Mengerubah jadi apa. Bisa jadi mushola. Bisa jadi library. Bebas. Oh iya. Satu lagi adalah kamar mandinya. Kamar mandi ini penting. Ada dua kamar mandi dan ukurannya cukup besar. Kenapa saya bilang penting? Karena kalau punya anak lebih dari satu. Terus pagi-pagi siap-siap hektik dan riwoh banget. Dua kamar mandi bisa jadi penolong buat kita. Eh iya. Ngomongin mandi saya belum mandi. Bentar ya mandi dulu. Sub indo by broth3rmax